Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang teman-teman Dimanapun anda berada Semoga anda diberi kesetan selalu panjang umur Murah resmi serta berbahagia bersama pasangan anda Oke disempatan kali ini Saya akan mereview sedikit Yamaha Mio Board Up Sekitar 130 seasonan Oke apa saja yang di Ubah Oke sebelum video dilanjut Jangan lupa subscribe Like dan komennya Oke terima kasih buat yang sudah subscribe Saya ucapkan semoga Dipanjangkan umurnya dan Dimurahkan resepinya Yang belum subscribe Mohon di subscribe Langsung saja Ini yang pertama Block Cylinder block Ini di shock Diameter luar 62 Kalau tidak 63 Untuk diameter Dalam 58 Piston pakai Bison ya Ini Bison diameter 58 Untuk Boringnya Seperti ini hasilnya Nah seperti ini Untuk yang kedua Ini Kop Untuk yang kedua Kop Kop Ini Kop Mio Masih Kop Mio Ini Klep pakai Suzuki Smash Suzuki Smash Di rubah sudut Di rubah sudut Ini prosesnya agak lama Menunggu di tukang kubut ya Karena Sudutnya Sudutnya Di rubah Klep pakai Smash Prosesnya agak lama Hasilnya seperti ini Nah seperti ini Hasilnya Di video sebelumnya Sudah pernah Saya review ya Mio Berup Pakai Piston Bison Di video sebelumnya Yang di video sebelumnya Tidak saya rubah Ini klep Masih Standar Jadi ini video yang Selanjutnya Saya coba review Klep pakai Smash Juga Sporting Karena Kalau tidak Di Ubah Klep Klep Ini Ya Kalau Piston Diameter 58 Kok tidak dirubah Ini selahnya Terlalu berat Ngingkolnya Terlalu berat Berat Jika D Kasih Stater Stater Tangan Ini Tidak 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 Kuat Tapi agak Berat Ya Jadi Kalau Piston Diameter Per 58 Sebaiknya Kop Dirubah Juga Ya Itu tadi Karena Kalau tidak Dirubah Setelah Engkolnya Staternya Juga berat Untuk Engkol Berat Stater Tombolnya Juga Agak kuat Agak tidak Setengah Kuat Setengah Tidak Jadi Jadi Untuk Aki Boros Lebih Baik Jadi Ini Kletnya Juga Dirubah Mungkin Kalau piston Di bawah 58 Atau Cuma Diameter 53 52 54 Tidak usah Dirubah Sudut Kletnya Ini Ini Masih Ringan Untuk Engkongnya Ya Oke Untuk Noken Juga Di Camp Kenapannya Juga Di Camp Seperti Ini Untuk Yang Lain-lain Seteng Aspok Bandulnya Ini Pakai Standart Untuk Aspok Ini Tidak Dirubah Pakai Standart Dan Berikutnya Untuk CVT CVT Set Ini Diganti Untuk Roller 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 Juga Diganti Per Juga Diganti Oke Kalau Dihitung Ini Kira-kira CC-nya Sekitar 130 An 135 Kalau Tidak Salah Kalau Dihitung CC Untuk Di Video Ini Untuk Konkurren CC Tidak Saya Hitung Hanya Hanya Perkiraan Saja Perkiraan Saja Kira-kira 130 CC Tidak Salah Saja Saja Karena kalau medan di daerah saya, di pegunungan, kalau tidak di board up seperti ini, mungkin hanya dirubah roller sama pin CPT, itu bisa rosok, tapi hanya sebentar. Dan paling rosok, kembali boleh seperti standar lagi. Jadi kalau medan pegunungan di daerah saya, terbanyakan pakai piston GL, ataupun Bison. Tepatnya di Dongko, Trenggalek, Jawa Timur, medannya pegunungan, asli pegunungan, bukan hanya cuma setengah nanda ataupun turun, ini sangat ekstrim pokoknya medannya. Jadi, untuk Mio, kalau belum di board up, kalau di medan di daerah Dongko, belum bisa nanjak. Sebenarnya ini cuma buat ngangkut janggilan saja, katanya yang punya, bukan untuk buat mainan atau buat banter-banteran, bukan. Yang penting bisa kuat buat ngangkut janggilan, katanya yang punya. Sebelumnya kan sudah diganti roller, roller 8 gram ya, ya rosok, rosokannya rosok, tapi setelah dipakai sekitar 2 bulan, 3 bulan, bisa nanjak lagi. Yang punya, ini minta pokoknya bisa kuat, bisa muat janggilan, ataupun bisa muat ramban, katanya. Nah, ataupun, pokoknya intinya buat ngobrok. Jadi, ini, solusinya. Ini bukan buat harian balapan lho, bukan lho. Yang punya, ngakut janggilan, katanya yang punya. Di beli piston, ya lumayan gede, seperti ini. Bison, diameter 58. Oke lor, cukup sekian tutorial, eh, review sedikit dari saya, dari Agus Taming Vlog, bersama saya Agus Taming ya. Terima kasih, saya ucapkan, semoga Anda semuanya bisa terhibur. Oke, terima kasih. Jumpa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol lirang. Selamat menikmati.